Kebakaran hebat terjadi di kawasan Bayang Ujung RT35, Kelurahan Bayang Bagurai, Kejabatan Alam Barajo, Kota Jambi. Pada 25 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, tidak hanya menghabiskan empat ruko dan satu bangunan non-permanen, api juga melukai tiga orang yang salah satunya adag berusia dua tahun. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Bayang Ujung RT35, Kelurahan Bayang Bagurai, Kejabatan Alam Barajo, Kota Jambi. Pada 26 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan Drillister Speed, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi melalui Sekretaristidah, Todi. Dalam peristiwa kebakaran dahsyat tersebut, terdapat tiga warga yang mengalami luka bakar. Api diduga berasal dari konsulating gardu listrik yang menyambar toko Mepel Jati. Untuk diketahui, tiga korban tersebut bernama Yadi 28 tahun, Aidan 2 tahun, dan Rozak 38 tahun, yang kesemuanya mengalami luka rigan dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pada aksi penyelamatan kali ini, tim Damkarta menerjunkan 45 persodil berperalatan lengkap. Saat dilokasi, pemadaman oleh tim Damkartan sumpah terhambat karena banyaknya warga yang berkumpul, namun api berhasil dipadankan. Akibat kebaran, si jago merah itu menghanguskan empat turuko dan suatu gedung Mepel Jati, diantaranya bengkel hingga toko penjualan santan, di mana bangunan non-permanen tersebut digunakan sebagai tempat untuk membuat Mepel Jati. Halim Adrian, Jek TV, Pelaborkan Halim Adrian, Jek TV, Pelaborkan